Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Pagi hari ini mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan Kita merasakan kelawatannya Kita memasuk dalam hadiratnya Seperti mentari yang bersinar Seperti itu kasih Bapak Seperti gelombang samudera Takkan pernah berhenti kau mengasihiku Seperti tingginya langit biru Demikian tinggi kasih Bapak Sedalam lembah bayamamu Demikian dalam kau tebus hidupku Kasihmu Lebih dari mentari Yang tak pernah berhenti Memancarkan sinarnya Cintamu Lebih dari samudera Tenggelamku di dalam Kesetiaanmu Tuhan Terima kasih Terima kasih Atas Terima kasih 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 Tuhan, Haleluya, Yesus. Kasihmu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti. Memancarkan sinarnya cintamu. Lampir dari samudera dan gelamku di dalam kesetiaanmu Tuhan. Terima kasih atas cintamu. Terima kasih atas cintamu. Roh kudus hadiah terindah. Bapak ibu saudara semua, beberapa hari yang lalu saya kedatangan seorang teman. Teman ini berasal dari tempat yang jauh. Dia juga orang yang sangat sederhana. Tetapi dia orangnya juga dermawan. Bahkan ketika dia ada di Malang sempat memberikan sedikit bantuan kepada organisasi gereja. Akhirnya pada waktu itu saya dan istri juga berpikir untuk kami juga mau memberikan sedikit hadiah perpisahan kami kepada teman tersebut sekaligus sebagai hadiah perpisahan kami. Dan ketika malam terakhir setelah kami juga memberikan hadiah tersebut, teman kami bersaksi pada kami. Bahwa ternyata hadiah yang kami berikan yaitu sejumlah uang yang kami berikan itu adalah uang yang pas yang ternyata pada waktu itu dia butuhkan untuk kepulangannya. Pada momen itu, itu merupakan suatu berita gembira buat kami. Berita sukacita buat kami yang memberikan. Terutama kepada teman kami yang mendapatkan uang tersebut. Saya percaya itu juga buah dari imannya. Yang dia juga tidak ceritakan kepada kami. Tetapi dia juga doakan sehingga dia akhirnya mendapatkan daripada Tuhan. Nah, saya akhirnya merenungkan juga bahwa hadiah yang terindah itu adalah hadiah yang terbaik, yang terpas, yang kita butuhkan. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa roh kudus itu adalah hadiah yang terbaik, yang juga Tuhan ingin berikan kepada kita. Dikatakan dalam Yohanes 14, ayat 26, ayat 27. Dalam terjemahan lain, yaitu versi Message 3. Ini adalah hadiah perpisahanku untukmu. Nah, mengapa Tuhan ingin memberikan hadiah perpisahan roh kudus? Karena Tuhan tahu, roh kudus adalah hadiah yang sangat kita butuhkan untuk kita dapat hidup di dunia ini. Nah, pagi ini kita mau juga merenungkan apakah gunanya roh kudus itu? Yang pertama, roh kudus sebagai hadiah itu adalah supaya kita diberkati. Supaya kita menerima berkat. Sama seperti ketika kita mendapat hadiah, bukan? Ketika kita ulang tahun atau acara-acara lain. Itu merupakan satu berkat untuk jasmani kita. Dan inilah juga sama bahwa roh kudus itu juga merupakan satu berkat. Tapi berkat apa yang terutama roh kudus berikan kepada kita? Di dalam Yonus 14, ayat 15, ayat 16 dikatakan, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Inilah suatu berkat yang ingin diberikan melalui roh kudus. Yaitu adalah roh kudus sebagai berkat penolong kehidupan kita. Dalam terjemahan King James Version, penolong diartikan sebagai comforter, penenang. Bukankah ketika kita flashback dalam tahun 2020, tiba-tiba saja COVID muncul dan kita tidak tahu di mana asalnya? Bahkan mungkin meskipun saat ini COVID sudah mulai meredah, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan kita alami ke depan. Bahkan firman Tuhan pun berkata dunia akan semakin jahat. Oleh sebab itu, bukankah kita sangat membutuhkan saat ini? adalah seorang penenang, penolong. Mungkin dunia dapat memberikan banyak hal yang dapat menyenangkan hidup kita, tetapi dunia tidak dapat memberikan hal yang dapat menenangkan jiwa kita. Penolong ini juga dikatakan dalam terjemahan lain, sebagai parakletos dalam bahasa aslinya. Parakletos ini artinya adalah, seorang yang dipanggil untuk berjalan di samping kita. Bukankah ini suatu hadiah yang terindah? Bahwa ketika kita boleh memanggil seorang penolong, yang selalu ada untuk berjalan di samping kita setiap hari, dan itulah roh kudus yang selalu dapat kita panggil, yang dia tahu apa yang kita butuhkan, dan selalu mendampingi kita. Saya teringat satu pengalaman pertama saya juga menerima roh kudus. Ketika itu saya juga berada dalam momen 10 hari doa, dan pada waktu itu saya juga sedang kuliah. Pada waktu itu juga saya sedang mengalami satu beban, ya, karena waktu itu saya sedang mengalami momen yang dimana saya harus menyelesaikan tugas akhir saya, yaitu tesis saya, ketika momen juga berketepatan 10 hari doa, dan dosen saya, supervisor saya, sempat berkata kepada saya bahwa, kemungkinan besar saya tidak lulus. Karena apa? Karena saya mendapat, saya ada beberapa keterbatasan dalam translating bahasa Inggris saya yang kurang sempurna, atau juga ada beberapa hal yang saya masih harus selesaikan. Pada waktu itu suatu beban dalam diri saya bahwa, saya kemungkinan tidak dapat lulus waktu itu, Bapak, Ibu, Saudara. Tapi saya waktu itu memiliki keyakinan bahwa saya juga ingin mendapatkan jaman roh kudus. Oleh sebab itu saya tetap memutuskan, saya tetap mau 10 hari doa saya tetap berpuasa, dan meskipun saya menyelesaikan tugas saya, semampu saya, meskipun waktu itu saya juga berpikir, kalau toh saya tidak lulus, saya akan meneruskan semester depan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, saya menerima satu berkat. Ketika waktu itu saya sedang berlutut, satu orang dari teman gereja saya yang memiliki karunia bernubuat, tiba-tiba datang kepada saya, saya tidak pernah berkata apapun kepada dia masalah saya, tapi dia tiba-tiba menepuk dada saya, dan dia berkata, you will pass, yang artinya, kamu akan lolos. Yang itu juga merupakan satu penugahan bahwa, saya akan lulus dari kuliah saya. Dan itu adalah momen juga, di mana saya menerima jamahan roh kudus. Itu adalah satu hal yang tidak akan pernah saya lupakan. Dan saya amini bahwa, penolong ini datang, dia menenangkan jiwa, dan dia tahu apapun yang saya butuhkan pada waktu itu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, saya mendorong, kita semua harus, dan kita harus mau juga, mencari Tuhan, momen 10 hari doa ini. Apapun, apapun yang kita hadapi, apapun masalah yang kita hadapi, kita tetap mau mencari 10 hari doa ini. Karena saya percaya, berkatnya juga akan turun, untuk menenangkan jiwa kita, dan memenuhi apapun, yang tidak dapat kita doakan. Dan bahkan di luar pikiran kita, roh kudus, yang akan juga menyatakan kepada kita. Puji Tuhan. Dan yang kedua, apakah gunanya daripada roh kudus? Yaitu supaya kita menjadi berkat. Jadi kita tidak hanya menerima berkat, tetapi kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Dikatakan di dalam kisah 4, ayat 32 dan 34, tentang cara hidup jemaat mula-mula, ada pun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa, sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ayat 34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat bahwa jemaat mula-mula, ketika mereka sudah menerima gelosolali, mereka tidak berhenti sampai situ. Tetapi apa? Mereka berbuah, bahkan dikatakan semuanya berkecukupan. Inilah juga yang harus kita kejar, Bapak Ibu Saudara, lewat 10 hari doa ini. Jangan kita hanya mau mengejar gelosolali, meskipun memang gelosolali itu adalah tanda mula-mula kita menerima jamahan roh kudus. Tetapi jangan berhenti, jangan puas. Karena apa? Tuhan mengendaki kita untuk berbuah. Apakah buah roh itu? kita dapat lihat di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Kita lihat semua buah-buah itu yang harus kita pancarkan dalam hidup kita, yang di mana itu saya percaya juga akan memberkati orang di sekitar kita, dan mereka semua melihat terang Kristus dalam kehidupan kita. sehingga kita menjadi pembawa berkat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulan, satu ayat terakhir, yaitu di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, dikatakan bahwa, karena ketika roh Allah memimpin hidup kita, kita tidak perlu takut atau malu. sebaliknya roh itu menambah kemampuan kita untuk hidup dengan kuasa penuh kasih dan penguasaan diri. Dalam terjemahan sederhana Indonesia ini, dikatakan bahwa, kita tidak perlu takut atau malu, karena kita hidup dengan kuasa penuh kasih dan penguasaan diri. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulan, roh kudus adalah hadiah terindah, yang akan memberkati kita dengan kekuatan kuasanya untuk menenangkan jiwa kita menghadapi masa depan dan menjadikan kita pembawa berkat dengan kasih yang diberikan oleh roh kudus. Mari kita semuanya dalam momen 10 hari doa ini, kita mencari penyertaan, kita mencari roh kudus untuk kita menerima berkat yang menenangkan jiwa kita dan kita menjadi pembawa berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami aminkan Tuhan firmanmu. Kami percaya bahwa roh kudus itu adalah hadiah terindah buat kami. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya kau yang memberikan kepada kami Tuhan, 10 hari doa ini, kami mau Tuhan megang janjimu. Janjimu, ketika kami mencari, kami mengetok Tuhan, kami akan mendapat Tuhan janjimu itu. Dan oleh sebab itu kau curahkan kiranya Tuhan. Dan oleh 10 hari doa ini, firmanmu ini Tuhan, janjimu ini Tuhan, roh kudus, kiranya Tuhan boleh kami terima dan kiranya boleh Tuhan berbuah dalam hidup kita untuk kami melangkah ke masa depan dan kami boleh menjadi saksi-saksimu, berkatmu dimanapun Tuhan kau utus Tuhan. Terima kasih kami bersyukur Tuhan buat firmanmu pada pagi hari ini dan kami serahkan Tuhan kehidupan kami sepanjang hari hanya di dalam pimpinan daripada roh kudus. Terima kasih kami akhiri hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas cintamu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas cintamu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas cintamu Tuhan Yesus Kristus.